Ini adalah surat yang berisi lembaran rincian tagian kartu kredit dari JND Niaga Sarea. Jadi, kita bisa mendapatkan rincian fisik dari penggunaan kartu kredit Bank CND Niaga Sarea bisa lewat surat ini. Tergantung, Anda mau dikirim lewat kantor Anda atau lewat rumah Anda. Nanti pihak Bank CNB Niaga akan mengirimkan surat berisi lembar tagian ke alamat Anda. Oke, mari kita buka lembar suratnya untuk kita lihat rincian daripada penggunaan kartu kredit kita. Ketika surat dari CNB Niaga kita buka, kita lihat bentuk fisik daripada lembar tagian Bank CNB Niaga. Ini adalah fisiknya secara penuh seperti ini. Ini secara penuh fisiknya. Kita lihat rincian lebih detailnya. Lembar tagian Bank Niaga Sarea Ketuk Kredit, CNB Niaga Sarea Ketuk Kredit. Ini ada kopnya. Di bawah kop, ini adalah nama dan alamat kita sesuai dengan pembar tagian itu dikirim ke kantor atau rumah kita. Sebelah kanannya adalah jenis kartunya apa, tagian barunya berapa, tagian minimumnya tertunggu berapa, pembayaran minumnya berapa. Terus statementnya, tanggal jatuh tempo, permama pembayaran, ini ada semua. Terus kita agak ke bawah, ini rincian tagiannya juga sudah dijelaskan. Nah, rincian-rincian tagian-tagian ini dijelaskan secara sangat rinci. Kapan kita menggunakan kartu kredit untuk belanja, kapan, dimana itu semuanya ada. Kita salat ke bawah lagi, ini juga kita melihat poin ekstra. Nah, poin ekstra itu sendiri bisa ditukarkan sesuai dengan program dari CNB Niaga itu sendiri. Ini adalah fisik dari tagian kartu kredit CNB Niaga Sareah. Nah, jadi kalau memang Anda menginginkan lembar tagian secara fisik, ya seperti ini bentuknya. Tapi perlu dipahami lembar tagian semacam ini, kita juga kena cas. Casnya akan langsung dimasukkan ke lembar tagian kartu kredit. Sekian tutorial ini, terima kasih dan sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.